Intro Puluhan keluarga dan kerabat dari korban pembunuhan Deli Cintasi Hombing yang dilakukan oleh terdakwa Deddy Purbianto pada beberapa waktu yang lalu menyembangi kantor Kejaksaan Negeri Batam untuk menuntut keadilan. Sebelum melakukan aksinya, puluhan orang ini langsung diterima oleh Kasih Intel Kejaksaan Negeri Batam, Robi, untuk melakukan audensi dengan para keluarga dan kerabat korban. Pada saat audensi dengan pihak Kejaksaan, keabang korban Budi mengatakan bahwa seluruh keluarga tidak bisa menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum karena terdakwa dianggap sengaja menghilangkan nyawa korban Deli Cintasi Hombing. Ia menjelaskan, tujuan mereka mendatangi kantor Kejari Batam adalah meminta JPU untuk mempertimbangkan tuntutan yang sudah dibacakan serta meminta JPU menuntut terdakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tujuan kami ke pihak Kejaksaan ini mempertanyakan yang pertama adalah tuntutan yang dibacakan oleh JPU di mana menurut kami keluarga itu terlalu ringan. Ya harapannya kami minta juga KPI untuk ikut campur tangan karena di sini ada tindak kekerasan juga yang terjadi yang dilakukan oleh isi pelaku yaitu di mana ketika keponakan saya ini ditemukan ada memar di kepalanya dan di badannya nah kami minta KPI turun tangan, ikut campur di mana juga keponakan saya ini disekap selama 2 hari 2 malam menurut kami ini sudah annyaya menurut kami ini sudah annyaya nah kami minta pihak KPI untuk turun dan harapan saya kepada pihak pengadilan negeri Batam saya mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat tolong ditunda keputusan sidang ia mengaku sangat kecewa dan tidak puas dengan tuntutan JPU yang hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun sementara itu di tempat yang sama Kasih Intel Kejari Batam mengatakan bahwa tuntutan JPU sudah sesuai dengan fakta persidangan setelah kesimpulan kita, kesimpulan dari JPU pasal yang terbukti adalah pasal 338 bukan 348 ia menambahkan keluarga korban tidak perlu takut karena apabila putusan Majelis Hakim pada persidangan yang akan datang lebih rendah dari tuntutan maka pihaknya akan melakukan upaya hukum lainnya yaitu banding ke tingkat yang lebih tinggi Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!